Pemerintah akan menghapus syarat berbahasa Indonesia untuk tenaga kerja asing dan untuk pembahasannya kita akan berdialog dengan Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia, Syed Iqbal. Namun sebelum kita berdialog, kita simak terlebih dahulu paket berikut ini. Presiden Jokowi meminta secara spesifik syarat untuk tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia dihapuskan. Alasan penghapusan ini guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Namun wacana penghapusan syarat berbahasa ini mendapat beragam respon dari berbagai pihak. Penghapusan syarat tersebut dianggap sebagai kepanikan dalam menghadapi kelemahan ekonomi Indonesia. Dan jika penghapusan syarat tenaga kerja asing dalam berbahasa ini dihapus, bakap luang bagi pekerja lokal dapat berkurang. Ya langsung saja kita tanyakan kepada Mas Syed Iqbal, Mas ini rencana pemerintah, Presiden bahkan menyatakan secara gamblang untuk menghilangkan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing tanggapannya. Ya tentu kami kaum buruh di Indonesia menolak kebijakan ini. Jangan karena ingin mengejar investasi, aturan yang dibuat untuk salah satunya menjaga kedaulatan bangsa itu bisa tergerus ya. Bahkan akan mengancam, bahkan bahasa saya lebih keras lagi memiskinkan kaum buruh di Indonesia. Karena kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja baru sangat minim karena diisi oleh orang-orang pekerja asing. Yang persaratannya menjadi diperlonggar. Ini kan tentang TKA sebenarnya sudah dari mulai Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Yaitu keluarnya Permen Naker nomor 12 tahun 2013 yang salah satu persaratannya harus wajib bisa berbahasa Indonesia. Kemudian atas permintaan Pak Presiden Jokowi direvisilah menjadi Permen Naker nomor 16 tahun 2015 yang tidak lagi mensyaratkan tenaga kerja asing bisa atau wajib berbahasa Indonesia. Nah kenapa kami menolak? Pertama, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ini yang membanjir dalam 2-3 tahun ini yang guna mengejar iklim investasi tadi dikatakan, itu adalah unskilled yang tidak mempunyai keahlian khusus. Yang dimana pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh orang Indonesia. Dengan demikian kan mengancam lapangan pekerjaan itu. Itu ada datanya Pak Sigwal? Ya, dari laporan yang kami terima misal di Papua, kemudian di Pandeglang, dan di Batam, itu adalah orang-orang yang unskilled. Misal orang yang mengangkut barang, mengelas, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, dibolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Misal seorang akunting, seorang ahli mesin, dimana mesin itu didatangkan bersama investasi yang masuk, mesin-mesin tingkat high tech, teknologi tinggi, itu bisa dipahami dan dibolehkan. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan itu yang sifatnya adalah unskilled, tidak membutuhkan keterampilan, maka cukup orang Indonesia. Bahkan yang high tech pun, sebenarnya orang Indonesia datang ke mana negeri yang berinvestasi itu pun bisa belajar, kemudian bisa bekerja ketika mesin itu sudah datang. Dan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu dipersyaratkannya, bahkan harus ada transfer knowledge, alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia. Transfer job bahkan, artinya dalam jangka waktu tertentu setelah tenaga kerja Indonesia bisa menjalankan pekerjaan itu di sektor tertentu bahkan, itu harus di alih-alihkan kepada orang Indonesia. Dan ada persaratan kitas ya, izin. Nah, dengan demikian, kejadian sekarang ini, di mana para pekerja asing menjadi dipermudah persaratannya, itu akan mengancam daripada keberadaan lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Nah, yang bahasa Indonesia apalagi itu kan, itu sebenarnya kan cara kita, cara negara kita, untuk memproteksi. Iya, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi dengan, apa namanya, tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri juga, yang informal juga, itu kan juga kebanyakan juga tidak punya kemampuan bahasa asing yang cukup sebetulnya. Ya, mereka bekerja lebih kepada sektor informal. Yang maksud adalah mungkin bahasa kita, tenaga kerja wanita, TKW, TKW, PRT, itu memang tenaga kerja informal. Tapi kalau pada tenaga kerja formal, TKI-TKI kita berbahasa Inggris, minimal. Itu kan menjadi persaratan daripada ketika mereka bekerja. Misal, katakan saya bekerja di Abu Dhabi, saya bekerja di Washington, saya bekerja di Bangkok terdekat, tetap saya diwajibkan bahasa menjadi ukuran, memang bahasa Inggris. Kalau menurut Anda apa yang, apa namanya, membuat Presiden akhirnya mengusulkan hal ini sebetulnya? Ini kan lebih banyak sebenarnya jauh sebelumnya bisa berjalan. Sedangkan tadi saya bilang Permenaker nomor 12 2013, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Nah, ini lebih banyak kepada investasi Tiongkok. Nah, ini nampaknya ketika dilakukan perjanjian G2G, si investor, apakah investor dari government maupun investor dari private, swasta, dia mensyaratkan agar tenaga kerja mereka bisa bekerja ikut serta ketika investasi itu ditanamkan. Waktu Korea tidak, waktu Jepang tidak, ada investasi Jepang, investasi Korea, jauh sebelum ini, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tetapi tadi, untuk pekerjaan-pekerjaannya membutuhkan keahlian khusus. Kalaupun ada yang sifatnya untuk mendesain atau menyiapkan mesin-mesin produksi, itu jangka waktunya sebentar, sebulan-dua bulan. Kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di sekian berikut. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama saya Tikbal. Mas, ini kalau kita bicara soal tadi, itu kan syarat untuk bisa berbahasa Indonesia, bagi tenaga kerja asing, itu kan salah satu bentuk dalam tanda kutip proteksi. Karena kalau kita melihat kan, kalau kita bicara soal pengangguran, di Indonesia itu kan masih banyak, Mas. Nah, ini sampai kisaran berapa sebetulnya? Ya, kalau saya nggak salah, mungkin bisa dikoreksi. Angka pengangguran kita masih 11 juta orang, 7 persenan kan, dari angkatan kerja. Itu dari berbagai level artinya? Dari berbagai level. Dari berbagai level, ya. Pekerja formal kita sekitar 44,4 juta ya, BPS data yang lalu. Kemudian pekerja informal lebih besar, 67 jutaan lebih. Dengan demikian, dari yang pengangguran hampir 11 juta, yang pekerja informal 67 juta, hampir 80 juta orang menunggu lapangan kerja di sektor formal. Apa tujuan kita mengundang investasi? Apa gunanya presiden berkeliling Tiongkok dan Jepang? Pada waktu itu ada janji 975 triliun rupiah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi, kan? Apa tujuan pertumbuhan ekonomi? Hanya dua, yaitu tujuan bernegara juga. Yaitu satu adalah mengurangi angka kemiskinan. Bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan? Orang bekerja. Nah sekarang kalau lapangan kerjanya tersedia terbatas, ya dia akan tetap miskin. Tapi kan ini menjadi semacam lingkaran setan nantinya kan Mas Iqbal, kan? Kalau kita bicara bahwa ini untuk menarik investasi, sementara investasi juga diperlukan untuk membuka lapangan kerja baru. Nah kalau misalkan syarat ini dihilangkan, kan investasi juga menjadi agak sulit untuk mau masuk ke dalam negeri, kan? Investasi yang datang ke Indonesia tentu sudah mengukur tingkat profitablenya, tingkat keuntungan yang mereka akan dapat. Dan saya rasa tidak, ini kan saya sekali lagi quote and quote ya, dugaan kami kuat ini hanya untuk investor-investor Tiongkok yang dalam klausul perjanjiannya memasukkan, boleh mendatangkan tenaga kerja unskilled tadi. Kenapa Anda menyatakan? Ya faktanya data-data menjelaskan, seperti yang tadi saya sebut, di Papua, di Pandeglang, di Batam, bahkan kalau kita lihat nggak usah jauh, di Ibu Kota lah, di Jakarta Barat, kita bisa lihat bagaimana pekerja-pekerja Tiongkok bisa masuk yang unskilled, yang operator. Di Bekasi sudah mulai, di Kerawang itu direncanakan akan ada kawasan industri yang investornya berasal dari Tiongkok. Oleh karena itu, kami patut menduga, klausul ini adalah menjadi cara pemerintah Tiongkok, quote and quote, dan kalau ini dibiarkan berarti semua investor akan meminta hal perlakuan yang sama. Ini berubah ayah mengancam. Padahal selama ini tidak ya? Selama ini tidak, kan sudah ada Jepang, Korea, perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea, yang selama ini mendominasi tenaga kerja asingnya di Indonesia, tidak meminta persyaratan itu. Dan kalau kita lihat banyak orang Korea, banyak orang Jepang, bahkan itu yang ekspert loh, bukan yang unskilled tenaga kerjanya. Mereka bisa berbahasa Indonesia, bisa bahkan membaur dengan kultur orang Indonesia. Nah sekali lagi ini adalah cara kita untuk memproteksi agar pekerja Indonesia itu tidak tersingkir. Tujuan yang kedua tadi saya bilang selain memiskinkan adalah pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masa Etikbal, ini ada satu penelpon dari Yogyakarta, Pak Erwin Purba. Pak Erwin, selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi. Ya silahkan Pak Erwin tanggapannya soal tema kita kali ini. Ya ini saya mungkin memberi tanggapan saja dengan kebijakan Pak Jepang untuk penghapusan berbasmi untuk para penangkerja asing, mungkin saya tidak setuju Pak. Kenapa? Karena itu salah satu, ya akan membuat ini kita juga apa, negara kita semakin lebih sulit untuk telah kerja kita, gitu. Harusnya kan dari pihak luar tuh yang menyesuaikan dengan kita. Contohnya mungkin TKI kita keluar banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhikan, gitu. Kenapa dari penangkerja asing terlalu mudah masuk ke negara kita tanpa mereka yang menyesuaikan, gitu. Oke, baik Pak Erwin Purba dari Yogyakarta. Terima kasih Pak tanggapannya ini menarik sebetulnya ya kalau kita bicara. Ini selain soal kedaulatan, gitu. Kalau kita kerja ke luar negeri juga kita harus bisa berbahasa asing. Bahkan kita mau kerja di dalam negeri aja biasanya ada syarat mampu berbahasa Inggris. Iya, betul. Nah ini mungkin pernyataan Pak Erwin Purba ini juga bisa kita katakan mewakili banyak orang Indonesia sebetulnya. Makanya ketika Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu dibuat tentang pasal tenaga kerja asing, sebelumnya dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang sebelumnya tidak pernah ada, itu sudah diproyeksikan karena Indonesia akan memasuki pasar bebas. Di mana persaingan pasar kerja itu akan menjadi liberal. Nah, kan begitu mudah dari satu negara ke negara lain yang terkait dengan free trade itu, perdagangan bebas itu bisa masuk. Paling nggak NA ini ya, masyarakat ekonomi ASEAN ini kan? Iya, masyarakat ekonomi ASEAN. Atau memang kita sudah ada juga kan, Cina ASEAN, free trade, ya kan, CAFTA. Nah, oleh karena itu kita harus, kita boleh membuka pasar, tapi dalam batasan tertentu identitas dan perlindungan kepada rakyat Indonesia harus ada. Seperti yang dikatakan Pak Erwin, negara lain juga melakukan yang sama. Ketika, tidak hanya dari Indonesia, termasuk dari Indonesia tentunya, ketika TKI kita pergi ke Timur Tengah, ketika TKI kita pergi bekerja ke negara-negara Eropa, atau yang terdekat ke negara ASEAN, Thailand, Malaysia, kalau Malaysia masih serumpun, Thailand, Singapura, dipersyaratkan bahasa Inggris salah satunya. Bahkan tadi di perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia pun, ketika kita mau bekerja, dipersyaratkan, bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, kita harus meyakinkan. Lu juga harus bisa bahasa lain seperti itu, maksudnya, atau punya pendidikan tinggi. Ketika di tingkat operator itu, karena level pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, kan bahasa negara setempat menjadi penting. Itulah cara sebenarnya kita memproteksi, kan tidak semua orang operator dari negara asing, mau belajar bahasa kita. Itulah cara kita memproteksi. Dan juga menunjukkan identitas kita. Kalau kamu mau ngambil segmentasi pekerjaan ini, maka kamu harus berada pada identity of state, atau identitas negara kita. Bahasa itu cara sebenarnya. Oleh karena itu, kami sangat menolak keras, apalagi sudah disahkan permainaker, kita minta untuk dicopot, direvisi kembali permainaker nomor 16 tahun 2015, yang tidak lagi mensaratkan bahasa Indonesia sebagai persaratan utama untuk pekerja asing bekerja di Indonesia. Nah yang kedua, harusnya kan ketika Pak Presiden menyatakan bahasa menjadi penghambat daripada investasi, secara bersamaan dalam mindset Presiden kita harapkan, bagaimana juga membuat tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dalam pasar bebas, dalam perdagangan bebas ini. Artinya apa? Tingkat pendidikan. Masih banyak para pekerja Indonesia, tingkat pendidikannya adalah SMP, SD ke bawah, yang boleh dikatakan lebih dari 60%. Ketika masuk dalam persaingan pasar kerja yang bebas ini, tentu tidak akan bisa. Tugas pemerintah untuk mempersiapkan pendidikan. Artinya Anda ingin mengatakan kita jangan bicara soal kompetisi dululah di tenaga kerja kita. Sebelum pendidikan itu memadai. Oleh karena itu, masyarakat ekonomi ASEAN, Cina, ASEAN, free trade, itu boleh pada level-level tertentu dulu. Cara untuk mereka tidak membanjiri pasar di level bawah, pasar tenaga kerja di level bawah, dibuatlah persyaratan itu yang lebih ketat. Salah satunya adalah wajib berbahasa Indonesia. Itulah cara kita. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa memahami ini. Kalau enggak, kedaulatan negara kita terancam. Kemiskinan di kaum buruh, kalau para pencari kerja akan termarjinalkan dan lebih terpuruk dengan kebijakan, seolah-olah sepele ya, menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi investasi asing. Tapi sesungguhnya ada efek yang begitu kuat nanti ketika ini dibebaskan, karena para operator, para unskilled workers, pekerja-pekerja yang tidak membutuhkan keterapian tinggi, bisa bekerja di lapangan-lapangan pekerjaan yang sesungguhnya bisa diisi oleh pekerja Indonesia. Dan tingkat pengangguran kita belum tentu juga akan berkurang. Dan tingkat pengangguran kita tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah, bahkan akan memiskinkan, karena orang yang bekerja, ingat, kita masih mayoritas adalah karyawan kontrak dan outsourcing. Begitu mereka selesai kontrak dan stasiun kerjanya atau tempat mereka kerja diisi oleh tenaga kerja asing, maka kontrak mereka tidak akan diperpanjang lagi, terutama oleh pekerja-pekerja Tiongkok ini. Kami menolak ras masuknya tenaga kerja asing tanpa membuat sebuah persyaratan yang ketat. Permenaker nomor 16 tahun 2015 harus dikembalikan jiwanya ke Permenaker nomor 12 tahun 2015.